Unit Reskrim Polsek Wara Selatan Polres Palopo berhasil mengungkap kasus penggelapan uang pendaftaran pertandingan futsal yang merugikan para peserta futsal di kota Palopo. Telah kubar inisial GR 28 tahun diceduk di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, kota Palopo setelah terbukti menggelapkan uang senilai total 33,6 juta rupiah dari 42 tim yang mendaftar. Kandid Reskrim Polres Wara Selatan Ibtu Abdul Majid memimpin langsung penangkapan GR setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti. Saat ini GR telah diamankan di Mapolsek Wara Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, GR mengaku nekat menggelapkan uang pendaftaran tersebut untuk keperluan pribadinya. Ia mengambil uang senilai 800 ribu dari setiap tim yang mendaftar, sehingga total uang yang digelapkan mencapai 33,6 juta rupiah. Terduga pelaku terpaksa harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para penyelenggara pertandingan futsal juga dihimbau untuk lagi berhati-hati dalam mengelola keuangan dan memastikan keamanan dana pendaftaran. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa modus kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Dada Gabrielial mengkabarkan dari Kota Palupo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah menonton!